Seorang ibu rumah tangga di Ciamis, Jawa Barat, terpeleset dan tercebur ke dalam sumur sedalam 7 meter. Beruntung nyawanya berhasil diselamatkan tim BPBD Kabupaten Ciamis. Detik-detik dramatis dan aksi heroik tim Pusgaloks BPBD Kabupaten Ciamis saat berupaya menyelamatkan seorang ibu rumah tangga berusia 55 tahun yang tercebur ke sebuah sumur sedalam 7 meter di samping rumahnya, Telurahan Benteng, Kecamatan Ciamis. Berjibaku dengan menggunakan tripod besi dan tali, serta dibantu warga sekitar, akhirnya tim penyelamat dari Pusgaloks BPBD Ciamis berhasil mengangkat tubuh wanita tersebut dengan selamat hanya mengalami luka lecet di tubuh dan tangannya. Kalau evakuasi menggunakan sistem satu banding dia, menggunakan tripod dan peralatan tertentu resmi. Alhamdulillah kondisi sumur tidak beracun, aman dan bisa dilakukan penyelamatan. Peristiwa itu berawal saat wanita beserta suaminya baru saja pulang ke rumahnya. Suaminya langsung masuk ke dalam rumah, sementara sang istri berjalan melewati dan terpleset hingga tercebur ke dalam sumur tersebut. Selepas itu suaminya tak melihat istrinya masuk ke rumah. Setelah dicari, ditemukan sandal istrinya berada di dekat sumur tersebut. Setelah kedapatan istrinya di dalam sumur, warga setempat langsung melaporkan kejadian itu ke BPBD Ciamis. Korban pun berhasil diselamatkan dan hanya mengalami luka ringan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acap Muslim, Ainews melaporkan.